Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Sahabat Jelajah Alkitab Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab hendak mengajak kalian semua untuk melihat dan mengetahui di mana saja tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat doa oleh jemaat Kristen Perdana. Di mana saja tempat-tempat itu? Ayo sahabat Jelajah Alkitab, kita sama-sama Jelajah Alkitab dan temukan jawabannya. Tempat yang pertama yang dijadikan sebagai tempat doa oleh jemaat Kristen Perdana adalah Bait Allah di Yerusalem. Kita bisa temukan rujukannya dalam kisah para rasul, bab 3 ayat 1. Pada suatu hari, menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Rujukan lainnya masih di kisah para rasul, bab 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Tempat kedua yang seringkali dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat berkumpul dalam nama Tuhan adalah rumah-rumah anggota jemaat. Rujukan kitab sucinya adalah kisah para rasul, bab 2 ayat 46. Di situ tertulis, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tempat ketiga yang biasa dan pernah dijadikan sebagai tempat untuk berdoa adalah di dalam penjara. Hal ini bisa kita temukan dalam kisah para rasul, bab 16 ayat 25. Di situ tertulis, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagian terakhir, tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk berdoa adalah bagian atas rumah. Bisa kita temukan dalam kisah para rasul, bab 10 ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yopeng, kira-kira pukul 12.30 naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, sahabat jelajah Alkitab. Itulah empat tempat yang seringkali dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat berkumpul dalam nama Tuhan Yesus bagi jemaat Kristen Perdana. Apakah sahabat jelajah Alkitab menemukan jawaban yang lainnya? Ayo, jangan ragu-ragu untuk menuliskan jawaban dan pendapat kalian di dalam kolom komentar di bawah ini. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab dan mendorong kita untuk mau membaca Alkitab dan menemukan hal-hal luar biasa di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menunjukkan loncengnya. Terima kasih.